musik oke hari ini kita udah masuk ke hari 21 lokasinya sekarang ada di satu titik dan morals are up semangat semakin meninggi so ini dia lokasinya Assalamualaikum ya ini vlog hari ke 21 syuting The Guys dan kali ini lokasi syutingnya ada di rumahku mas kalau nombang belet boleh gak mas silahkan silahkan kali ini di vlog Bang Radit aku mau room tour ini mobil pribadi saya ini tuh cuma ada dua di dunia pintu 2 ini kemarin keluaran Amerika papa kemarin beliin ini hadiah ulang tahun dan mobilku satu lagi ada ini ini ulang tahun ke-22 ini papa beliin juga ini mobil keluaran Medan dan ini diproduksi Jumat 10 Alhamdulillah papa kemarin beliin ini ya ini kebetulan lagi di renovasi itu memang lagi memang telepon dan ini halaman rumah saya luas ya tuh bagian rumah sekarang aku mau ngajak teman-teman ke dalam rumah nih ini ruang tamunya lagi ada teman-teman main itu ada Bang Ramdan Bang Ramdan yang biasa ngidupin kipas angin hehehe hehehe lampu ya ini kebetulan saya punya peliharaan kuda saya punya kuda ini kuda ini kuda ini yang pawang kudanya ini kudanya kenapa dulu karena durhaka ya sama orang tuanya dikutuk segera disuruh beli cabai aku gak mau ya oh ini putuk keluarga nih yang putuk keluarga ya ini memang kebetulan keluarga kita total kalau putuk itu langsung ya bentuknya gak putuk tapi langsung rumah nah ini adalah Bapak Raymond hai saya dari Rusia ya Bapak Raymond dari Rusia hahaha nah ini ada yang biasa beres-beres rumah bibir yang biasanya punya ke kolam jendoro nah ini sekarang kita ada di luar rumah ini pemandangannya gokil ada kolam renang tuh pemandangannya tuh langsung kesana tuh wooo keren banget tuh nah ini kamar lagi ada temen-temen main di kamar bawa-bawa baju sendiri nah ini juga ada temen dateng dari Thailand welcome to my house oh ini rumahmu ya 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 kita mau lihat kamar mandinya sekarang kita masuk kamar mandi ini gua bilang kamar mandi paling edan karena kamar mandi lebih besar dari kamar kosku sendiri ini kamar mandinya begini loh tuh gila gak kamar mandinya segini ini uangnya pada buat apa ya kamar mandinya begini besar loh nah ini tuh kulit sapi asli ini kulit sapi asli ini kulit sapi asli sapinya di luar tuh main lagi gak pake kulit dia pake baju biasa aja karena kulitnya disini ini kulit sapi asli ini loh ini siapa ya ini ada bibi biasa bersih-bersih di kamar mandi ya bi ya bi yang bersih ya bi bi demikian room tour kali ini ini rumah besar kali gila loh sumpah aku aja ini salah satu impian kalo kita ini ada di rumah kayak gini kita harus bermimpi dulu biar kita bisa punya rumah kayak gini semoga doa kudri terkabut ini 2 days yes gimana nih rumah lo makasih ya udah dipinjemin ya santai bang gila ya gila baik banget ya jagel ya santai kalo untuk bang adit sih semua kebetulan cocok harganya sih sama orang tua juga kebetulan lagi di luar lagi di luar apa? di luar rumah kan gak mesti sebelah sana katanya bener katanya kalo ini kan ada kolam renang ada air panasnya jadi kalo malem suka banyak cewek-cewek kumpul gitu iya jadi kita sering nge-wine apa? nge-wine nge-wine dia suka apa? wine apa? apa? suka wine apa? red wine apa white wine? red-red biasa yang apa? apa-apa merah yang mogu-mogu ya yang mogu-mogu-mogu ada ada gelinya ada gelinya ini rumah lo ini kapan dibelinya? nah ini tuh dibeli dari orang asing sih dari orang Belanda kalo gak salah mister orang asing dari Mars ya kalo gak salah dari Belanda dari Belanda jadi dia tuh kayak mister siapa namanya? van helsing apa? van helsing saputra gitu pokoknya namanya terus kenapa kok harus pake kolam renang terus ada view kayak gini? maksudnya biar apa? kan temen-temen biar ngumpul gitu bang temen-temen request bikin kolam dong biar kita main main siapa kok ini banget? siapa nama temen lo? gak tau banget request kolam renang? iya kan kayak temen-temen ini kayak Pak Radit kan mau berenang disini boleh biasa katanya bener kalo malam minggu suka ngumpulin kasir Alfamart tuh sama-sama berenang disini iya kalo disana tuh Alfamart sini Indomaret biasa mereka kayak karena kan berteman sama siapa aja gitu bang di tengah-tengah di tengah-tengah di tengah-tengah malah nih tuh Sundal itu kemarin kan aku asal comot sih waw rongkos tuh pernah kan? Sundal kemana? Sundal kemana? terus ada itu mau aku ambil? eh taruh 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 Sundal abang mahal itu botega waduh kata siapa? kata abu tiap ahahah itu mahal oh iya Sundal abang gak jadi gak jadi gue Sundal kemana Sundal kemana? sebenernya sekarang libur dalam schedulenya libur tapi gimana pun kita harus siap bang harapnya hei selamat pagi kita ketemu di lokasi baru ya di Sentul City wah kenapa gue giniin? because i can ninja kan gue gini dan kita kan mau nyusup-nyusup gitu deh ini fighter semua ini teman-teman kita ini luar biasa nih survival kita bertahan hidup mereka mungkin belum tidur memanfaatkan suasana lagi hujan nah take time for sleeping semoga diberikan kesehatan selalu buat teman-teman sekalian panas dan kek panas 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 I know that plenty of people with eyes closed They don't see you like I do Darling, I do Darling, I do See you I'm going to buy makeup remover After that, I'm going to buy products for Pukai or Sukun I want to look at it I'm really nervous I'm really nervous I want to look at it like this I want to look at it like two Just kidding, I got the clothes on my clothes I can finish my clothes I'm going to do my clothes So I can get my clothes Then I'll take my clothes Then I'll take my clothes So that's it Now I want to go to the place to eat I didn't clean my face for three days karena saya tidak mempunyai perempuan saya ingin membeli KFC karena saya ingin tahu bagaimana berbeda antara Thai KFC dan Indonesia KFC mari kita coba buat biasa lah ada adegan yang lumayan ekstrim kita saksikan saja nanti nah itu dia yang kemarin Blok M aja jajanan oh itu ya pasarnya itu ya enggak bawa deketnya milidi ada enggak ada tapi enggak mau pedes ini rasa green tea enggak bejo apa? apa yang gawin? ya mau kita gawin enggak mah enggak kita ayo teki ya teki tahu lah yang terbesar kita lumayan melelahkan ini lampu bisa buat ngerangin satu rumah ini ini lampu bisa buat ngerangin satu rumah ini kalau tau ku mirip siapa gak sih Joker Joker gini gak sih? iya haha Joker apa gembel ya lebih gembel ya ya ini efeknya nih olah kan aku juga gak tahu mau blopingnya sampe yang mana kalo ini dibuka dibersihin itu muka kita lagi bagus ini treatmentnya mirip Kinan Kinan apa Junior sih? Minta sama Mbak Fitri, didiemin selama 32 hari di dalam tanah makan nasi putih, ga usah pake sayur, sama kecap. Nanti gitu bangkit, cuci muka, insya Allah muka kalian berulet. Good? Bad? Akli? Oke, shooting di Bogor dingin banget deh. Apalagi shooting di London. Rontok kali ya. Ini udah 9 derajat celcius dinginnya. Tolak angin doang ga ada. Harusnya tuh di film tuh obat itu tolak angin itu udah paling munjarap kalo biasanya. Soalnya sakit perut kasih tolak angin, masuk angin tolak angin, sakit gigi tolak angin juga, kesleo tolak angin juga. Itu udah obat paling munjarap sebenernya. Kalian lihat, lu lihat, lu lihat, lu lihat, lu lihat, lu lihat dulu lah. Dan lu sedang. Lo nilai, lu lihat, lu lihat. Ngerin éléments gila. Tersatha.. Karena lu lihat,她 juga berbeza. Ya, lu lihat dulu ya. Dan lu lihat dulu ngeris. Dan lu lihat, sesuatu yang salah. Bukan lu jangan merek-rekin lah. Biasanya biasa. Buat ngeti yang fokus, lu. Terima kasih. Terima kasih. Besok setnya masih disini. Jam 7 pagi. Terima kasih. Kowsitnya sedang proses untuk dibagikan. Terima kasih untuk hari ini. Pertahankan ya. Besok tendanya penuh. Oke, selesai untuk hari ini. Alhamdulillah, tadi hujannya cuma sedikit. Sebenarnya gue agak dekan syuting di Bogor. Karena Bogor kan kota hujan. Jadi, kalau misalnya hujan pasti langsung berantakan banget jadwalnya. Cuman si... Siapa? Si Pukai. Ternyata bisa nambah sehari. Dia udah nambah dua hari. VLOG SHOOTING FILM ini dalam tiga hari kedepan. VLOG SHOOTING FILM ini dalam tiga hari kedepan. TER NG CUISING FILM Terima kasih. Tiba-tiba. Terima kasih telah menonton!